Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di channel YouTube Pian Blue 78 Channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan Dan juga channelnya YouTuber Lokos Gimana sehat ya semuanya teman-teman Sebelum saya menceritakan Atau mereaksi komentar dari Salah satu komentator ya Di channel YouTube saya Kita ngopi dulu ya Biar gak sepaneng Kalau saya tanya ada orang nanya Ngopinya Mas Jan kurang jauh Kata siapa Tonton di channel YouTube saya Kalau ngopi saya kurang jauh Ya bos ya Ngopi dulu bos Alhamdulillah Oke video kali ini Keluar dari konteks channel saya Yaitu tentang budaya dan wisata Wisata dan budaya keluar dari konteksnya Saya ingin mereaksi Karena saya anggap ini sudah masuk rasis ya Karena penghinaan sebuah suku Dan ini Waduh Sangat Sangat gak baik sekali ya Tolong jangan dicontoh buat teman-teman Yang lagi nonton di channel YouTube Pian Blue 78 ini Kalau cuman menghina Atau Apa ya istilahnya berkomentar jelek Tentang channel YouTube ini gak masalah Yang penting Kalau sudah Semacam Menghina Ras Suku Janganlah Tapi saya ingin bereaksi sih Bereaksi Komentar dari Salah satu Niti sendiri Setelah saya cek Dia juga punya channel YouTube Juga ternyata Dia punya channel YouTube Begitu Walaupun subscribernya masih ratusan lah Saya tidak menghina sih Cuman Kasian gitu Gak apa-apalah Kita Kita reaksi aja ya Begini teman-teman Ketika saya Mengupload Sebuah video Dimana Video itu tentang Tempat wisata Dan saya beri nama sendiri sih Seperti Negeri di atas awan Nah videonya di Sebelah sini ya Sebelah sini Nah ini muncul Nah komentarnya ada di sini nih Di video yang saya tunjuk di Di bawah ini Sudah keluar ya Di atas ini ya Nah teman-teman kalau pengen tahu Komentarnya bisa klik Di Ini Di channel YouTube ini ya Di video ini Intinya adalah Dia mengatakan begini Di komentarnya Sambil saya lihat Tapi ya Takut saya Keliru Nah Channel YouTube nya Adalah Fausi Official Sorts Seperti itu Dia berkomentar begini Emang orang Madura ini Dari mana ya Asalnya Udah gak jelas Dan gak punya Gelar pahlawan Nasional Kok bisa Mengakui Punya negara Di atas Awan lo Katanya Di kamu juga Gak ada Bahasa yang Gak Dan gak punya Kalender Nah ini Sebenarnya yang pertama Orang Madura Tidak punya Gelar pahlawan Nasional Nah ini Entah dia Kurang Membaca Kurang Literatur Atau Ngopinya Kurang Jauh Seperti saya Mungkin Nah ini juga Informasi buat teman-teman Mungkin Banyak teman-teman Yang tidak tahu Bahwa Ada Pahlawan Nasional Yang Dari Madura Teman-teman pernah Dengar gak Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Itu siapa Jadi Halim Perdana Kusuma Itu adalah Putra daerah Orang Madura Dia seorang Pilot Beliau Lahir di Kabupaten Sampang Dia pahlawan Dari Madura Nah buat teman-teman Yang penasaran Silahkan Googling Atau search Atau cari Di Google Tulis aja Halim Perdana Kusuma Nama beliau itu Nama Nama lengkapnya Ini karena Nama pahlawan Saya tidak mau Keliru Beliau Nama lengkapnya adalah Abdul Halim Perdana Kusuma Lahir di Kabupaten Sampang Madura Pada tanggal 18 November 1922 Nah Buat channel Youtube Pousi Official Shot Kalau tanya Orang Madura Punya Pahlawan Nasional Gak Halim Perdana Kusuma Saya ulangi Lagi ya Biar Anda Ada perubahan Kedepannya Tidak menghina Menghina Lagi Atau Rasis Lagi Di Media Sosial Kalau Anda Tanya Orang Madura Tidak Punya Pahlawan Nasional Sekarang Insya Allah Anda Akan Tahu Yaitu Abdul Halim Perdana Kusuma Yang Sekarang Bukan Sekarang Sudah lama Sudah menjadi Nama Bandara Bandara Internasional Itu Bos Ya Jadi Jangan Jangan Sok Ini ya Sok Ceplos Gitu Aja Pikirkan Pertimbangkan Ya Karena Jari Anda Jempol Anda Itu Wakil Dari Mulut Anda Ya Kemudian Saya akan Jawab Kemudian Disini Kok Bisa Mengakui Punya Negara Di Atas Awan Ini Kegoblokan Sebenarnya Maaf Saya Mengatakan Kegoblokan Negeri Di Atas Awan Itu Sebuah Istilah Sebuah Istilah Seperti Di Lumajang Itu Ada Negeri Di Atas Awan Di B29 Kita Pernah Camping Di Sana Kemudian Ada Di Satu Daerah Lagi Kalau tidak Salah Itu Di Dieng Itu Ada Negeri Di Atas Awan Itu Hanya Julukan Hanya Ungkapan Jangan Goblok Goblok Dan Kemudian Saya mereaksi Lagi Komentar Dia Yang Kedua Nah Ini Hahaha Hahaha Masa Gelar Pahlawan Nasional Ada Tidak Orang Madura Aku Tanya Nah Ini Kamu Nanya Bertanya Tanya Ini Saya Jawab Ya Jadi Pahlawan Nasional Orang Madura Banyak Sebenarnya Cuma Saya Sebutkan Satu Aja Sisanya Cintai Cari Sendiri Anda Cari Sendiri Aja Jadi Halim Perdana Kusuma Itu Orang Madura Kelahiran Sampang Seperti yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Kalau Anda Menghina Channel Saya Maki-maki Channel Saya Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Menyangkut Ras Saya Madura Wah Ini harus Direaksi Ini Kenapa Secara Umum Seperti Ini Karena Anda Berkomentarnya Di Media Sosial Jadi Media Sosial Akan Saya Lawan Dengan Media Sosial Begitu Lagian Juga Ini Buat Teman-teman Pembelajaran Juga Jangan Saya Orang Madura Bukan Hanya Orang Madura Semuanya Yang Lagi Nonton Video Saya Ini Jangan Menghina Lebih-lebih Menyangkut Suku Atau Ras Apapun Alasan Anda Tetap Tidak Dibenarkan Ya Apapun Alasan Anda Tetap Tidak Dibenarkan Menghina Suatu Ras Dan Suku Sudah Masuk Rasis Itu Kelecehan Ya Dan juga Pembelajaran Kedua Buat Kita Sebagai Generasi Ini Kita Bisa Belajar Bahwa Ada Pahlawan Nasional Yang Diabadikan Sebagai Nama Bandara Internasional Yaitu Halim Perdana Kusuma Orang Sampang Keren Sampang Mantap Beliau Adalah Angkatan Udara Kalau Enggak Salah Beliau Adalah Pilot Pertama Yang Ini Yang Pernah Bekerja Sama Dengan Luar Negeri Gitu Jadi Pesan Saya Buat Siapa Tadi Channel Youtubenya Fausi Official Shorts Ya Ya Bos Dan Saya Pesankan Buat Para Netizen Madura Anda Punya Tugas Kunjungi Fausi Official Shorts Di Channel Youtubenya Kunjungi Beri Pelajaran Ya Orang Madura Ya Sudah Itu Aja Mereaksi Dari Komentar Channel Youtube Fausi Official Shorts Tadi Tentang Komentarnya Dan Teman-teman Madura Tolong Tugas Anda Sebagai Netizen Sudah Tau kan Tugasnya Tapi Berkomentarlah Dengan Bijak Dan Beradab Itu Pesan Saya Oke Kita Ngopi Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Buat Seluruh Warga Negara Indonesia NKRI Harga Mati Mantap Assalamualaikum NKRI Subtitel